Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Karangsaru serta simpatisan GKI Karangsaru kembali kita bertemu kembali dalam Mari Membaca Alkitab di petang hari ini kita bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari sebelum memulainya mari kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan menolong kami Terima kasih Tuhan kini saatnya kami tidak duduk membaca firman-Mu Tuhan tolong pimpin serta-sertai kami sehingga firman-Mu berkat bagi kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur serta kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Amin Pembacaan pada hari ini Jumat 18 Agustus 2023 bertema Sembunyi dan Mencari Pembacaan firman Tuhan dari Hosea 4 ayat 1 hingga Hosea 5 ayat 15 dan nanti firman ini akan diurekan oleh Saudara Gesia Pasal keempat Menentang iman dan bangsa yang tidak setia Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah melakukan kekerasan dan penumpahan darah Menyusul penumpahan darah Sebab itu negeri ini akan berkabung Dan seluruh penduduknya akan merana Dan juga binatang-binatang di padang dan buru-buru di udara Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap Hanya jangan ada orang yang mengadu dan jangan ada orang yang menegur Sebab terhadap engkau lah pengaduanku itu Hai Iman Engkau akan tergelincir, terjatuh pada siang hari Juga Nabi akan tergelincir, terjatuh bersama-sama engkau pada malam hari Dan aku akan membinasakan ibumu Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu Maka aku menolak engkau menjadi imamku Dan ketika engkau melupakan pengajaran Allahmu Maka aku akan melupakan anak-anakmu Makin bertambah banyak mereka Makin berdosa mereka kepadaku Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehindaan Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku Dan mengharapkan umatku itu berbuat salah Maka nasib rakyat demikianlah nasib imam Aku akan menghukum mereka karena tindakan-tindakannya Dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatan kepadanya Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak Sebab mereka meninggalkan Tuhan untuk berpegang pada sundal Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir Umatku bertanya kepada pohonnya Dan tokatnya akan memberi tahu kepadanya Sebab roh berzinah menyesatkan mereka Dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung Dan membakan korban di bukit-bukit Di bawah pohon besar dan pohon hawar Dan segala pohon rimbung Sebab naungannya baik Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersindah Dan menantu-menantumu perempuan sundal Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu Sekalipun mereka bersindah Atau menantu-menantumu perempuan Sebab mereka bersindah Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama Dengan perempuan-perempuan sundal Dan mempersembahkan korban bersama-sama Dengan sundal-sundal bakti Dan umat tidak akan berpengertian akan untung Jika kau bersindah Hai Israel Janganlah Yahuda turut bersalah Janganlah pergi ke Gilegal Dan janganlah naik berawen Dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup Sebab Israel degil Seperti lembu yang degil Masakan sekarang Tuhan Menggembala mereka seperti domba di tanah lapang Efraim bersekutu dengan berhala-hala Biarlah mereka bersepakat pada pemabuk Mereka menyerahkan diri habis-habisan Kepada persudalan Mereka lebih mencintai kehindaan Daripada kemasyuran mereka Melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya Dan mereka akan mendapat malu Karena korban-korban mereka Dengarlah ini hai para imam Perhatikanlah hai kaum Israel Dan pasanglah telinga Hai keluarga raja Sebab mengenai kamulah penghukuman itu Karena kamu telah menjadi perangkap bagi misbah Dan jaring yang dikembangkan di atas gunung tabur Dan lubang yang digeruk di lembah sitim Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian Aku ini mengenal Efraim Dan Israel tidaklah bersembunyi bagiku Sebab engkau telah bersinah Hai Efraim Dan Israel telah menajiskan diri Perbuatan-perbuatan mereka Tidak mengizinkan mereka Berbarik kepada Allah mereka Sebab buruh persinahan Ada di antara mereka Dan mereka tidak mengenal Tuhan Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri Dan bersama-sama mereka juga Yuda Dengan kerban kambing, domba, dan lembu sapinya Mereka akan pergi untuk mencari Tuhan Tetapi tidak akan menjumpai dia Ia telah menarik diri dari mereka Mereka telah berkhianat kepada Tuhan Sebab mereka telah memperanakan Yang tidak sah Sekarang pembinaan saat Akan memakan babis mereka Dan ladang mereka Tiplah sanggallah di Gebea Dan nafiri di Roma Berteriaklah di Betwen Gemetarlah Hai Benyamin Efraim akan menjadi tandus Pada hari penghukuman Mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu apa yang pasti Para pemuka Yuda Adalah seperti orang-orang Yang menggeser batas Ke atas mereka akan kucurakan Gemasku seperti air Efraim tertindas Diremukan oleh hukum Sebab ia berkeras Untuk berjalan mengikuti kesia-siaan Sebab itu aku ini Seperti mengenang bagi Efraim Dan seperti belatung Bagi kaum Yuda Ketika Efraim melihat penyakit Dan Yuda melihat bisulnya Maka pergilah Efraim ke Asyur Dan mengutus orang kepada Raja Agung Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu Dan tidak dapat menyiapkan bisul itu Daripadamu Sebab aku ini Seperti singa dan Efraim Dan seperti singa muda Bagi kaum Yuda Aku Aku ini Akan menerkam Lalu pergi Aku akan membawa dari Dan tidak akan melepaskan Aku akan pulang ke tempatku Sampai mereka Mengaku bersalah Dan mencari wajahku Dalam kesesakannya Mereka akan merindukanku Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Sampai malam Bapak Bursa yang terkasih Pernahkah kita melihat Anak-anak mencari telur paskah Ada yang menyuruh anak-anak keluar Dari ruangan Sementara yang lain Menyembunyikan telur Kemudian anak-anak disuruh masuk lagi Dan mencari telur-telur tersebut Anak-anak berlari Mondar-mandir Mencari di bawah kursi Di bawah buffet Di bawah rak buku Dan membuka-buka gorden Kadang-kadang Orang dewasa yang menyembunyikan telur Juga menikmati permainan ini Sama seperti anak-anak kecil Karena mereka berlari-larian Mencari telur Sudah kadang-kadang Anak-anak begitu inginnya Mendapatkan telur-telur itu Sehingga mereka justru Melewati tempat telur Yang disembunyikan itu Tanpa melihatnya Atau mereka terburu-buru Melihat tempat Dimana telur-telur itu disembunyikan Sehingga terluput Dari pengamatan mereka Pendekatan yang lebih baik Adalah berjalan dengan perlahan-lahan Dan melihat dengan sesama Serta berkonsentrasi Soalnya walaupun Allah Tidak menyembunyikan diri dari kita Cara meluangkan waktu Dengan Tuhan Yang akan mendatangkan hasil Adalah sama seperti Strategi mencari telur Kita tidak dapat terburu-buru Dalam memberi waktu Kepada Tuhan Sebaliknya Kita harus meluangkan waktu Yang cukup dan terbebas Dari gangguan Kalau kita tidak bisa melakukan ini Kita akan menjadi sangat terganggu Untuk mendapatkan waktu Yang berkualitas bersama dengan Tuhan Soalnya bangsa Israel Mencoba untuk mencari Tuhan Tetapi mereka tidak mendapatkannya Karena mereka tidak setia kepada Tuhan Bangsa itu terlalu memusatkan perhatian Pada kepentingan mereka masing-masing Bukannya kepada Tuhan Akibatnya mereka tidak dapat menemukan Tuhan Soalnya apa yang membuat kita terlalu terburu-buru Untuk menikmati hadirat Tuhan Mungkin karena tugas Pekerjaan Atau teman Marilah cari waktu Untuk dapat meluangkan waktu Bersama dengan Tuhan Tanpa ada gangguan Kemudian pastikan Bahwa waktu tersebut Hanya untuk kita Dengan Tuhan saja Amin Mari kita berdota Bapak Maha Kasih dalam Kristus Ampuni kami Tuhan Jika Allah ketika kami datang Mencari Tuhan Seringkali kami datang Tidak dengan sepenuh hati Kami justru Datang dengan terburu-buru Tergesa-gesa Dan kami melihat bahwa Ada hal yang lain Yang jauh lebih penting Untuk dilakukan Daripada datang Memang relasi dengan Tuhan Mungkin kami merasa Tugas tuas kami Jauh lebih penting Mungkin kami merasa Pekerjaan kami Lebih penting Mungkin kami merasa Janjian kami Waktu dengan orang lain Jauh lebih penting Daripada waktu Tidur kami bersama dengan Tuhan Ampuni kami Tuhan Nah dari malam hari ini Kami akan kembali Berkomitmen Untuk dapat meluangkan Waktu yang berkualitas Bersama dengan Tuhan Kami datang kepada Tuhan Dengan kesungguhan hati Dan kerinduan Untuk benar-benar Ingin mencari Engkau Dan berkomunikasi Berrelasi dengan Engkau Tuhan pada malam hari ini Kami juga akan beristirahat Kiranya Engkau memberkati Istirahat kami Dan ketika esok hari Kami bangun Kami boleh kembali Dibangunkan dengan Kekuatan dan kesegaran Yang baru Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-bapak Selamat malam Dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat Kebenaran firman Tuhan Untuk membangun Waktu yang berkualitas Bersama dengan Tuhan God bless you Terima kasih.